Kita harus membedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan pelaku perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian, kita harus membedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan pelaku perbuatan Tentang ya? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir Benar gak? Tapi kalau menunduk, nah itu dia gak berhukum, maka dia kafir Nah nanti dulu Karena harus terpenuhi syarat dan doa bidnya Harus terpenuhi semua unsur-unsurnya Kalau ada yang mengatakan mengikuti, ikut-ikutan Itu perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada ridah murtad Bisa dibenarkan Tapi menuduh pelakunya dengan kata-kata Kamu sudah murtad Nah ini panjang persoalannya Kenapa? Semuanya harus melalui proses Jadi begini Bapak ibu sekalian Murtad, kafir, syirik Itu adalah fonis yang penentunya, pengambilnya bukan sembarang orang Tapi itu wilayahnya kodi Kalau di Indonesia berarti hakim Orang biasa gak bisa Pak menyimpulkan Ulama biasa gak boleh melakukan Dia hanya boleh untuk menyebutkan siapa yang begini, begini, begini Itu adalah Dia telah kafir, telah murtad Tetapi kalau kemudian itu jatuh pada seseorang Untuk kemudian kita katakan sikulan demikian Ini yang butuh proses Mudahnya beginilah Anda Ini dalam hukum Islam ya Dalam daulah Islam Di jaman Khulafur Rasidin Di jaman Rasulullah SAW Anda melihat dengan mata kepala Anda Yakin, betul-betul Ada orang berzina Tapi yang melihat cuma kita sendirian Boleh gak kita panggil Dasar pezina kamu Boleh gitu Pak Boleh gak begitu Anda nekat melakukan ucapan kayak begitu Dia gak terima Maka dia bawa ke pengadilan Anda kena cambuk 80 kali Kenapa? Karena ada syarat Untuk bisa dijaduhkan ponis zina Ada empat saksi yang melihat Dan orang itu mengakui Ya Atau orang itu mengakui Kalau dia gak mengakui Anda dituntut untuk mengajar empat saksi Gak bisa Kita Yang melihat dengan mata kepala kita Itu yang dinyatakan pendustah Di sisi Allah SWT Dosa sirik Dosa kufur Dosa murtad Lebih berat daripada zina Kalau dosa zina saja Prosesnya harus seperti itu Bisa dibuktikan di pengadilan Apalagi dosa Sirik kufur Maka para ulama dulu hati-hati sekali Pak Misalnya ada seseorang Terindikasi melakukan kekufuran Dia dipanggil dulu Di sidang Dimana menurut Anda? Nanti ada puluhan ulama madhab syafi'i Dimintai pendapat Menurut kami kafir Nanti ada puluhan ulama madhab Maliki dimintai pendapat Menurut kami kafir Ya Sampai sekian madhab itu diminta Tapi ternyata ada satu madhab yang mengatakan Menurut kami Belum bisa Gitu ya Itu Kalau ada kalimat semacam itu Seorang kodi Sebentar Sebentar Perlu dirembukkan lagi Gitu loh Pak Ya Nah ini Ini menarik ya Untuk kita pahami Kenapa? Karena Vonis kafir Bukan domen pelajar Bukan domen ustad Bukan domen ulama biasa Dia domennya mujtahid Yang sudah Menjadi kodi Ya Kalau hakim sudah mengatakan Dia telah kafir Maka Rakyat Biasa Tinggal ikut-ikutan Nah itu dia kafir Kalau Rakyat ikut-ikutan kayak gitu Jadi fitnah gak Pak? Gak jadi fitnah Kenapa? Karena dia hanya mengatakan Mengikuti pendapatnya Pak? Kodi hakim tadi Nah tapi kalau ada ustad Nuduh kayak gitu Kemudian apa? Ha? Muridnya ikut-ikutan Bisa jadi fitnah gak itu? Jadi fitnah besar Ya Tapi kalau Kodi yang memutuskan Gak jadi fitnah Kenapa? Begitu Pengadilan memutuskan Sama polisi ditangkep Kemudian dimasukin penjara Besoknya dieksekusi Gak jadi fitnah Semacam itu ya Kenapa? Yang memutuskan Pihak yang punya otoritas Jadi sekali lagi Takfir Bukan otoritas pelajar Bukan otoritas Ustadz kayak kita Ya Bukan otoritas Ulama biasa Dia otoritasnya Mujtahid Yang sudah disepakati Menjadi Kodi Walau'ala Selamat menikmati